In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya Pembahasan tentang mengusab khuf Bagaimana definisinya, bagaimana syarat-syarat kebolehannya, rentang waktunya, kewonekapan dimulai rentang waktu tersebut Termasuk tata cara Yaitu mengusab khuf, tata cara wajib, tata cara sunnah Ini semua sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya Kemudian kita masuk di pembahasan baru Yaitu tentang pembatal-pembatal wudhu Ketika kita wudhu, maka ada pembatalnya Sehingga kalau sudah batal wudhu, maka nanti sudah tidak bisa melakukan satu ibadah yang dipersyaratkan ada tuharah, ada wudhu di situ Sehingga harus wudhu lagi Nah kemudian kita langsung baca apa yang disampaikan oleh Musanif Pembatal wudhu ada empat Jadi hal-hal yang batal wudhu jumlahnya hanya ada empat Al-awalu yang pertama Al-khoriju min ahadi asabila ini ilal maninya Yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan kecuali maninya Kita tulis na'waqidul wudhu yang pertama Mawaqidul al-wudhu Yang pertama Al-khoriju min ahadi asabilain Al-khoriju min ahadi asabilain Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan Dua jalan itu adalah kubul dan tubur Jalur depan dan jalur belakang Ini kalau keluar maka membatalkan wudhu Ya diantara dalnya Kita sebutkan terlebih dahulu Bisa dilihat di surat Al-Ma'idah ayat 6 Disitu Allah berfirman Awja'a ahadu min kum min al-wa'id Kalau kalian salah seorang diantara kalian datang dari wa'id Wa'id itu pada asalnya tempat yang landai Yang landai Kemudian digunakan untuk buang hajahat Kemudian nanti ini malah digunakan untuk sesuatu yang keluar Kemudian digunakan dimanis sesuatu yang keluar Artinya apa kalau dia seorang untuk buang hajahat Disitu nanti karena buang hajahat keluar Baul misalnya Yaitu air kencing atau wa'id Maka ini nanti membatalkan wudhu Hatis yang menyebutkan bisa dilihat disini Disebutkan Dari Abu Hurairah Yaitu dari sahabat Abu Hurairah Dia mengatakan Nabi SAW bersabda Allah tidak akan menerima sholat Salah seorang diantara kalian Jika berhadas Sampai ber Sampai dia berwudhu Artinya kalau seorang itu berhadas Dia sholat Maka sholat tidak sah Sholat tidak sah Maka harus berwudhu terlebih dahulu Kemudian dia mengatakan Bertanya pada Abu Hurairah Apa itu hadas Yaitu fusak Yaitu Buang angin kentut yang tidak bersuara Atau lorot yang bersuara Yaitu serimat bukhori dan muslim Kemudian Yang keluar dari dua jalan ini Bermacam-macam Bermacam-macam yang keluar dari jalan ini Di antaranya adalah Mali Mali Ini cairan putih Yang dia lengket Keluar dari kubul Dari jalur depan Ketika seseorang merasakan Apa namanya Ada sahabat Tapi bukan sahabat yang memuncak Mengalami Satu kenikmatan sahabat Maka ini nanti Mazi Akan bisa membatalkan wudhu Mazi membatalkan wudhu Dalamnya adalah Adis dari Ali Radhiwanhu Qala kuntu radhulan mazha'an Saya seorang Laki-laki yang banyak Mengeluarkan mazhi Pastahnya itu An'as ala Rasulullah S.A.W. Maka saya malu Untuk bertanya kepada Nabi S.A.W. Karena kedudukan Putri beliau Dariku Yaitu Karena Ali Radhiwanahu Yaitu Suami dari Fatimah Bintu Rasulullah S.A.W. Terus bagaimana Fa'amartu Al-Mikdad Fasa'allahu Fa'kola Yaksilu Zakarahu Wa'atawatu Dan Ali Bertanya Meminta Wudu Ini termasuk Adat Yang bisa Kita ambil Dari hadis Ini Bahasanya Tidak layak Kemudian Dimakruhkan Tidak layak Seorang Suami Menyebutkan Bercerita Berbicara Di hadapan Kerabat-kerabat Istri Yang berkaitan Dengan Hal-hal yang berkaitan Dengan perkahulan Dengan Istrinya Maka Seperti ini Kan Tadi Sahabat Ali Itu malu Karena Seperti itu Menyebutkan hal Yang demikian Kemudian Yang keluar Dari Apa Salah satu Jalan Ada juga Namanya Wadi Al-Wadi Itu cairan putih Yang biasanya Ini nanti Keluar Setelah Buang air kecil Ini juga Membatalkan Wudu Hias ke Mahdi Jadi Hias ke Mahdi Jadi ada Mani Ada Mahdi Ada Wah Wadi Yang membatalkan Adalah yang Yang Mahdi Dan Wadi Di Ini Di sini Kalau kita Beri contoh Contohnya Contoh Contohnya Mahdi Kemudian Al-Wadi Kalau Mahdi Tidak Kemudian Apalagi Misalnya 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 Yang Ini Biasa Keluar Atau Contoh-contoh Ini Contoh Dam Darah Misalnya Darah Wasir Yang dari Area Apa Area Dalam Kemudian Di keluar Ini juga Masuk Kategori Ini Kemudian Misalnya Lagi Rih Rihun Rih Walau Min Walau Min Kubul Maksud Apa Ini Adalah Angin Buang Angin Meskipun Lewat Jalur Depan Jadi Kalau Perempuan Biasanya Kadang Buang Angin Lewat Jalur Depan Termasuk Kategori Semua Yang Keluar Dari Salah Satu Dua Jalan Maka Yang keluar Bisa Mahdi Bisa Wadi Bisa Dam Darah Bisa Angin Meskipun Dari Jalur Depan Kemudian Apalagi Contohnya Misalnya Ya Hal-hal Yang lain Misalnya Ada Keluar Kayu Misalnya Ada Kayu Atau Ada Apa Keluar Kemudian Ada Lagi Dicontohkan Misalnya Ada Cacing Misalnya Atau Ulat Keluar Meskipun Dia Keluar Keluar Kepalanya Kemudian Masuk Lagi Ada Cacing Kemudian Keluar Dari Dubur Dari Belakang Keluar Masuk Lagi Ini Sudah Membatalkan Meskipun Dia Masuk Lagi Kemudian Ada Lagi Misalnya Ruto Batu Farji Unsa Cairan Dari Kemaluan Perempuan Farji Yang Dia Keluar Horjat Ila Mayajibu Wasluhu Mayajibu Wasluhu Cairan perempuan Yang keluar Sampai ke area Yang wajib Dibasuh Artinya Di area Farji perempuan Yang wajib Dibasuh Kalau Sampai keluar Dari situ Maka Termasuk Berarti Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Ya Kemudian Tadi Disebutkan oleh Musonif Bahasanya Untuk Ya Mani Untuk Mani Ini malah Tidak Membatalkan Wudhu Mani Tidak Membatalkan Wudhu Di sini Sebenarnya Masih ada Juga Al-Baul Wa'id Dan lain-lain Ini Tercakup Pada Semua Hal Yang Itu hanya Contoh-contoh Untuk Memberikan Gambaran Kita Saja Termasuk Di dalamnya Adalah Baul Air Kencing Karena Di situ Hatis Huzaifah Roti Roti Anhu Kola Atta Nabi Sallallahu Sallam Subah Tata Qom Babal Lako Iman Sumada Abimain Fajitu Bimain Fatawal Doa Di sini Bukhari Muslim Bahasanya Dari Huzaifah Roti Anhu Beliau Mengatakan Nabi Sallallahu Sallam Mendatangi Satu Tempat Membuangan Sampah Dari Satu Penduduk Kemudian Buang Air Kecil Dalam Keadaan Berdiri Kemudian Minta Datangan Air Kemudian Huzaifah Memberikan Air Nabi Berbuntu Menunjukkan Bahasanya Buang Air Kecil Membatalkan Wudhu Ya Kecuali Yaitu Mani Mani Tadi Ini Tidak Membatalkan Wudhu Mani Ini Menyebabkan Menyebabkan Batalnya Yaitu Menyebabkan Mandi Tapi Tidak Menyebabkan Tidak Menyebabkan Batalnya Wudhu Menyewajibkan Mandi Tapi Tidak Membatalkan Wudhu Itulah Mani Misalnya Gambarnya Bagaimana Yaitu Ketika Orang Tidur Dalam Keadaan Memakin Kokoh Area Duburnya Menempel Ke Tempat Yang Diduduki Tanpa Ada Celah Kalau Orang Tidur Dalam Keadaan Seperti Itu Wudhunya Tidak Batal Nah Kemudian Orang Seperti Ini Dimisalkan Dia Bermimpi Mimpi Basah Maka Tidurnya Tidurnya Tidak Membatalkan Wudhu Maka Dia Keluar Mani Wajib Mandi Tapi Wudhunya Tidak Batal Ini Kejadian Yang Mungkin Langka Jarang Tapi Bisa Terjadi Karena Kebanyakan Kalau keluar Mani Terjadi Atau Disebabkan Hal-hal Yang Juga Membatalkan Wudhu Misalnya Jima Dan Seterusnya Kemaluan Kemudian Karena Kaedahnya Itu Adalah Suatu Yang Telah Mewajibkan Satu Yang Besar Di Antara Dua Hal Maka Tidak Mewajibkan Yang Kecil Yaitu Mawajaba Mawajaba A'uzumal Amroini Bihususihi Maka Falam Yujib Adwanahuma Bi Umumihi Bisa Kita Catat Tulis Kaedah Ada Kaedah Mawajaba Mawajaba A'uzumal Amroini A'uzumal Amroini Bihususihi Bihususihi Maka Nanti Dia Layu Jibu Maka Tidak Mewajibkan Layu Jibu Adwanahuma Bi Umumihi Suatu Yang Telah Mewajibkan Yang Lebih Besar Dari Dua Hal Dengan Kekhususah Maka Tidak Mewajibkan Yang Lebih Ringan Dari Dengan Keumumannya Maksudnya Apa Ini Mani Itu Mewajibkan Ada Kita Lihat Dua Hal Ada Al-Husul Kemudian Yang Satu Wudu Al-Wudu Lebih Berat Mana Antara Husul Sama Wudu Lebih Berat Husul Wudu Lebih Ringan Maka Sesuatu Yang Telah Menyebabkan Yaitu Suatu Yang Lebih Besar Diantara Dua Hal Amroin Dua Hal Bih Khusus Dengan Kekhususannya Yaitu Dia Khususannya Sebagai Mah Mani Nah Maka Layu Jibu Tidak Mewajibkan Adwan Nahuma Yang Lebih Ringan Dari Keduanya Yaitu Mandi Eh Wudu Tidak Mewajibkan Wudu Biumumi Dan Keumumannya Yaitu Apa Ini Tadi Keumumannya Al-Khorij Ya Keumumannya Apa Al-Khorij Min Ahadi As-Sabi Lain Ya Maka Tidak Menyebabkan Yaitu Mewajibkan Yang Lebih Rendah Wudu Ya Sehingga Ini Kaedah Ini Berlaku Untuk Banyak Hal Diantaranya Ini Atau Juga Yang Lain Misalnya Seorang Yang Zina Muson Maka Kalau Dia Zina Muson Sudah Menyebabkan Yaitu Diwajibkannya Dikenakannya Hukuman Rajam Sampai Mati Maka Tidak Mewajibkan Yang Lebih Rendah Yaitu Yang Rendah Zina Yang Tidak Muson Yaitu Hanya Dicampur Dan Diasingkan Demikian Yang Bisa Kita Pelajari Yaitu Pertemuan Kali Ini Pembatal Wudu Kecuali Mani Kemudian Kisah Kita Bahas Macam Macam Hal-hal Yang Keluar Dari Dua Jalan Kemudian Kaedah Kaedah Yaitu Yang Mendasari Tidak Yang Mendasari Tidak Wajibnya Wudu Karena Keluar Mani Atau Kaedah Yang Mendasari Bahasanya Mani Bukan Pembatal Wudu Kaedah Yang Mendasari Bahwa Mani Bukan Pembatal Wudu Demikian Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Kita Pahami Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh